KAMIS TANGGAL 25 JUNI TAHUN 2020 Anggota Komisi Tiga Dewan Kota Manado Luki Datau mewakili komisinya lakukan tur lap atau turun lapangan di dua tempat yang berbeda. Luki Datau yang dikenal sebagai eksekutor dalam komisinya Luki kunjungi wilayah Kelurahan Batu Kota berdasarkan aspirasi masyarakat bahwa taluk yang ada di bantaran Sungai Batu Kota hampir roboh maka Luki Datau langsung meninjau lokasi tersebut dan benar adanya. Setelah melihat lokasi bantaran Sungai Luki Datau mewakili komisi Tiga Dewan Kota Manado mendatangi kantor balai sungai untuk berkoordinasi agar bisa ditindak lanjuti jika terjadi sesuatu maka ratusan warga bisa menjadi korban dan jika itu terjadi siapa yang bertanggung jawab dan Luki mendesak agar segera diperbaiki demi keselamatan warga Batu Kota. Dan siang hari Luki Datau mengunjungi tempat pembuangan akhir atau TPA atau lebih jelasnya pembuangan sampah dan Luki Datau temukan alat ekskavator tidak beroperasi. Melihat alat ekskavator tidak beroperasi maka Luki menanyakan kepada salah seorang pegawai TPA dan bertanya kenapa alatnya tidak beroperasi dan jawab pegawai bahwa alatnya lagi rusak dan ada juga mengatakan bahwa kehabisan bahan bakar. Untuk lebih memastikannya maka Luki Datau mengecek alat tersebut dan Luki Datau berhasil menyalakan dan mengendarai ekskavator tersebut dan Luki Datau mencoba untuk gerakan alat tersebut dan Luki melihat bahwa bahan bakarnya masih ada seperempat tangki. Banyaknya aspirasi dan keluhan dari masyarakat Luki Datau memberanikan diri demi masyarakat Kota Manado dan Luki meninjau lokasi-lokasi tersebut agar supaya lokasi-lokasi secepatnya diperbaiki oleh istansi terkait. Jadi hari ini kami atas nama Komisi 3, dalam hal ini Ketua Rony Matawatan, kami menelanjut di materi, dua materi sekaligus hari ini. Pertama, kami ke Balai Wilayah Sungai, Sulawesi 1, yang alamatnya di Maniki. Saya karenakan tentang aspirasi masyarakat yang ada di luar kota, tentang talut penahan jalan yang hampir putus. Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota dan pemerintah provinsi juga dalam hal ini, anggota di luar provinsi, tetapi dua-dua mentok. Jadi kami tidak patah arang, kami mencari terobosan mungkin Balai Sungai yang bertanggung jawab. Maka dari itu, tadi pagi kita ke Balai Sungai berkoordinasi dengan Kepala Seksi Perencanaan Pak Reki Lontok dan beliau mengatakan akan menelanjuti materi ini dan akan memeriksa lokasi yang dimaksud. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, materi tentang sungai yang hampir robo talutnya di kelurahan Batu Kota berbatasan dengan Melayang Satu Karang itu bisa teratas. Untuk materi pertama, itu dia tadi pagi kita lakukan. Kemudian ada materi kedua dari aspirasi masyarakat juga tentang TPA, tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Sumampo. Katanya banyak mobil-mobil sampah yang tidak bisa beraktivitas. Sudah parkir di badan-badan jalan, kiri kanan jalan. Nah kami, anda sekoordinasi dengan Ketua Rumi Makawatak, kami langsung menelanjuti ke lokasi yang dimaksud. Ternyata benar, yang mana di TPA Sumampo, banyak sekali mobil-mobil sampah yang tidak bisa membuang sampahnya. Setelah kita lihat, ternyata di TPA yang dimaksud, ada yang mengatakan, habis BBM. Baru ada satu yang mengatakan juga, berusaha. Jadi dua materi ini, kita dapat di lokasi. Jadi setelah konggungan kadewan yang punya basic tentang, paham tentang alat, kita langsung naik ke alat, melihat yang mana yang benar. Apakah solar ataukah alatnya yang rusak. Karena setelah kita hidupin alat, alatnya hidup, solarnya ada, tetapi solarnya tinggal seperempat di TENGKI. Nah, kita melihat tadi, ini koordinasinya yang tidak nyambung. Jadi informasi yang dikatakan oleh koordinator di TPA, yang mana solarnya tidak bisa sampai habis. Sampai habis, artian 1-2 kotak. Dia, posisi seperempat di TENGKI, itu harus ditambah. Kalau kita, dia paksa, nanti alatnya akan rusak. Akannya powernya hilang. Jadi tadi saya masuk di TPA, gerakan alat, semata-mata ingin mencari tahu, apakah alat ini berfungsi, atau solarnya yang tidak ada. Jadi makanan itu, setelah berkoordinasi dengan Pak Mak, sebagai koordinator di TPA, saya langsung telpon ke kabinnya, Pak Prangki. Nah, Alhamdulillah ada solusi berkoordinasi dengan Pak Prangki. Dan jam ini, kurang lebih dua jam kemudian, aktivitas di TPA sudah bisa berjalan. Dan masyarakat, mungkin pebuangan sampah ini tidak ada terkenal lagi. Mudah-mudahan, koordinasi ini bersinati terus. Kami harapkan, pemerintah Kota Manado, lebih fokus, mengurus sampah ini. Karena ini, hal-hal yang urgen. kami sangat mengharapkan insenerator-insenerator yang diadakan itu bisa berfungsi. Tapi, ya, mau dibilang apa, insenerator yang dimaksud juga bermasalah. Baik dalam pengadaannya, pengoperasiannya, sampai detik ini, dari lima unit insenerator, cuma dua unit yang berjalan. itu pun satu unit itu terkendala dengan ada kerusakan-kerusakan, sehingga satu unit yang maksimal berjalan. Ada pun satu unit yang dimaksud, itu terkendala dengan BBM, penyuplian BBM yang tidak maksimal juga dari pemerintah. Jadi, kami dan Komisi Tiga, mewakili Ketua Rody Makawartak, mengharapkan sinergitas dari pemerintah kota dalam hal ini. Kadis Delhae yang membidani persampahan ini, lebih fokus, lebih profesional mengelola sampah menadu ini. Karena sampah menadu ini sudah menjadi PR kita bersama. Materi ini materi klasik, yang hari-hari seperti yang ada. Masyarakat berbicara tentang sampah, semua ditagi, di rumah-rumah penuh ditagi-tagi-tagi, uang-uang terus, tetapi ternyata pengolahannya tidak profesional. Untuk diketahui, pengolahan materi, apapun itu, kalau tidak jatuh kepada orang yang paham tentang materi yang dimaksud, maka malah bertakalah yang terjadi. Jadi, titip salam kepada wali kota, menempatkan SKPD itu sebagai kepala dinas, harus orang yang paham betul tentang materi yang dimaksud. Jadi, jangan cuma sembarang taruh. Kalau perlu, bikin lelang jawatan. Jadi, jangan cuma karena ada hubungan emosional, ada KKN di situ, tepatkan orang itu. Yang penting, orang itu bisa kerja. Padahal orang yang dimaksud tidak paham tentang apa yang dia bidangi. Jadi, demikian harapan kita dari Komis 3. Terima kasih.